Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Surabaya yang hebat Gimana kabar kalian hari ini yang ada di rumah? Pasti kalian semua dalam keadaan sehat Oke anak-anak Pak Bagus mau menyapa juga yang ada di Zoom hari ini Selamat pagi anak-anak yang ada di Zoom Oke siap untuk belajar ya hari ini ya Siap untuk belajar? Siap Oke Anak-anak yang ada di Zoom dan juga yang ada di rumah Pada pagi hari ini Perkenalkan nama Bapak Bagus Tiadi Yang sehari-hari sebagai tenaga pengajar PJOKA Di SDN Kebun Sari 1 Surabaya Yang pagi hari ini akan mengajar materi PJOKA Tentang gerak dasar seni bela diri pencak silat Oke sebelum kita belajar Kita berdoa terlebih dahulu ya Oke anak-anak yang ada di Zoom Ayo siapa yang berani memimpin doa dulu pada pembelajaran pada pagi hari ini Siapa? Oh Zara ya silahkan Zara 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 Berdoa selesai Terima kasih Zara sudah memimpin berdoa pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini Oke anak-anak sekarang kita masuk ke materi ya Oke Materi pada pagi hari ini itu pencak silat Kira-kira Apa ya itu pencak silat? Ayo Yang di rumah bisa menebak Apa itu pencak silat? Yang di Zoom? Ayo Mungkin siapa yang bisa bantu Pak Bagus? Apa itu pencak silat anak-anak? Ayo siapa? Boleh diangkat tangannya Belah diri pak Oh Belah diri pak Oke Ini jadi ini pencak silat itu adalah merupakan seni bela diri ya anak-anak ya Asli khas budaya bangsa kita Jadi memang pencak silat itu adalah warisan budaya bangsa Indonesia Banyak manfaatnya anak-anak kalau kita mau mempelajari gerak-gerak dasar bela diri Salah satunya bisa menumbuhkan sikap disiplin Kemudian menumbuhkan sikap menghargai antar teman Dan banyak manfaat lagi anak-anak Makanya Ayo kita lestarikan budaya asli bangsa kita Oke Variasi gerak dasar yang ada pada pencak silat yang akan kita pelajari Yaitu ada gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor Masih ingat apa itu gerak lokomotor dan lokomotor? Ayo Lokomotor tetap dikenal itu Iya Oke pinter sekali anak-anak yang di zoom dan anak-anak yang di rumah Jadi gerak lokomotor itu gerak berpindah tempat Sedangkan gerak non-lokomotor anak-anak itu yang gerak tidak berpindah tempat Nah sekarang mari kita pelajari satu persatu apa saja yang termasuk gerak lokomotor dan apa saja yang termasuk gerak non-lokomotor dalam pencak silat Oke yang pertama ada gerak lokomotor Nah di gerak lokomotor itu ada arah dalam pencak silat anak-anak dan kemudian yang kedua itu ada Pola gerak lokomotor dan pola gerak lokomotor yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu arah dalam pencak silat dan pola gerak langkah Oke ini ini yang dimaksud dengan arah dalam pencak silat kamu lihat itu ada Seperti gambar arah mata angin Jadi yang dimaksud arah dalam pencak silat itu bisa bergerak ke depan Bisa bergerak ke depan serong kanan atau juga bergerak ke depan serong kiri Juga bisa bergerak ke samping kanan juga bergerak ke samping kiri Bergerak ke belakang bergerak juga ke belakang serong kanan dan juga ke belakang Serong kiri jadi ini yang dimaksud arah dalam pencak silat Gimana sudah paham anak-anak sudah paham Oke bagus ini yang dimaksud dengan arah dalam pencak silat Berikutnya anak-anak Nah ini ada pola gerak langkah Pola gerak langkah ada 7 Nah ini ada pola langkah lurus Kemudian juga ada pola langkah segi 4 Ada juga pola langkah bentuk U Ada pola langkah zig zag Ada pola langkah bentuk S Dan pola langkah segi 3 Dan yang terakhir adalah pola langkah segi 4 silang Nah Pak bagus beri contoh Beberapa contoh ya Pola langkah Misalnya ini pola langkah lurus Namanya lurus anak-anak Jadi cuma lurus satu garis lurus saja Misalnya contoh gini Kita ambil sikap sempurna dulu Kemudian kalau pola langkahnya dalam pencak silat Pola langkah lurus Cukup lurus saja langkah kakinya Lurus Ini adalah pola langkah lurus anak-anak Kita contohkan satu lagi ya Mungkin ini Pola langkah bentuk U Kalau bentuk U Nah kamu kan sudah tahu bentuk U Misalnya gini Dari awal disini tempatnya Posisi awal Pola langkah bentuk U Maju dulu Hop Ambil posisi Mundur Ambil Samping Maju lagi Mundur Nah Ini bentuk U Nah Ayo Mungkin Yang ada di zoom Ayo coba kita Mempraktekan pola langkah Yang Coba yang lurus Ayo berani gak Ayo coba berdiri Yang anak-anak Yang ada di zoom Yang di rumah juga Silahkan berdiri Anak kita coba Mencoba pola langkah Lurus Kita coba pola langkah Lurus dulu Nah Siap ya Nanti kalau Pak Bagus bilang Siap Gitu langsung Kita bareng-bareng Melakukan pola langkah lurus Siap anak-anak Adukan jempolnya Kalau siap Oke siap Siap pak Pola langkah lurus ya Anak ya Satu Dua Tiga Ayo maju lurus Bagus Tepuk tangan dulu Tepuk tangan Buat kalian semuanya Baik yang ada di zoom Dan juga Yang ada di rumah Oke anak-anak Itu nanti Nanti bisa dipraktekan sendiri ya Yang Yang pola Pola langkah Pola langkah yang lain Oke Berikutnya Ini ada Macam-macam Pola langkahnya Ada langkah angkatan Langkah geseran Langkah insutan Dan langkah lompatan Oke anak-anak Tetap berada Di depan Layar Televisi kalian Karena Pak Bagus akan kembali Setelah Pesan-pesan berikut ini Tetap dalam program acara Belajar dari rumah Bersama Guruku Tahun 2021 Pemerintah pusat Telah menyalurkan Bantuan operasional sekolah Atau dana BOS Sebesar 53,4 triliun rupiah Terlebih Dari 216 ribu sekolah Untuk membantu Kebutuhan belanja operasional Pendidikan Di Indonesia Agar adanya transparansi Penggunaan dana BOS Kemendikbud Telah merilis program Siplah Sebagai sistem elektronik Untuk pembelanjaan dana BOS Dari total 61 mitra pasar Yang mendaftar Ini adalah 18 mitra pasar terpilih Yang lolos Jadi ini ekspansi Jumlah Penyedia Atau mitra pasar Yang bekerja sama Dengan kita Ini akan terus Berkembang PT Temprina Media Grafika Salah satu perusahaan Yang telah dipercaya Untuk menjadi mitra pasar Atau marketplace Di program Siplah Periode 2021 Hingga 2023 Berkomitmen Untuk memberi jaminan Keamanan berbelanja operasional Sekolah Lingkungan Pendidikan Dan ekonomi nasional Oke kembali lagi Dalam program Belajar dari rumah Bersama Gurugu Oke anak-anak Masih ada di tempat Di depan layar televisi Dan yang ada di zoom Halo Masih Ada di zoomnya Masing-masing Halo pak Oke Kita Kita lanjut Materi lagi ya Kita lanjutkan materi lagi Tentang Gerak dasar Seni Beladiri Pencah silat Oke Tadi kita sudah Bahasa apa anak-anak Gerak apa Gerak Loko Lokomotornya Sekarang Kita bahas Gerak Non-lokomotornya Pada Seni Beladiri Pencah silat Ada apa saja Yang pertama Ada sikap Kuda-kuda Kemudian Yang kedua Ada sikap Pasang Yang ketiga Ada gerak Dasar Serangan Dan yang keempat Ada gerak Dasar Bela Anak-anak Jadi ada Empat Gerak dasar Non-lokomotor Pada seni Beladiri Pencah silat Yang akan kita Pelajari pada Pagi hari ini Untuk yang pertama Anak-anak Ini adalah Sikap Kuda-kuda Kalau ini Namanya Sikap Kuda-kuda Depan Caranya Bagaimana Awalnya Kita posisikan Badan kita Berdiri tegap dulu Kemudian Salah satu Kaki Langkahkan Kedepan Dan gunakan Kaki yang berada Di depan Sebagai Tumpuan Atau titik Berat badannya Yang ini Dinamakan Kuda-kuda Depan Ingat-ingat Jadi Kaki yang berada Di depan Itu sebagai Tumpuan Atau titik Berat badan Untuk yang Berikutnya Ada juga Sikap Kuda-kuda Belakang Kuda-kuda Tengah Dan juga Kuda-kuda Samping Eh saya coba Pak Pak Aku mau tanya Yang di zoom Yang di rumah Juga bisa menjawab Nanti Kalau yang kuda-kuda Belakang Anak-anak Menurutmu Berarti titik Berat badannya Berada Di mana Anak-anak Di kaki Belakang Jadi Bedanya Kakinya Ditarik Ke belakang Sebagai Dijadikan Sebagai Tumpuan Atau titik Berat badan Kalau di Kuda-kuda Tengah Ayo Titik berat-beratnya Ditumpukan Ke mana Anak-anak Kedua kaki Kedua kaki Jadi gunakan Kedua kakinya Untuk Sebagai Titik Berat badan Kalau kuda-kuda Samping Kaki Samping Jadi Kakinya Dilangkakan Kesamping Nanti Titik Berat badan Berada Di kaki Yang langkang Di samping Ayo Sekarang Biar kita Tahu Biar kita Semangat Ayo kita Coba Yang di Zoom Yang di Rumah Juga Coba Ayo Coba Nanti Dengarkan Apa Pak Bagus Kalau Pak Bagus Misalnya Bilang Kuda-kuda Depan Kalian Praktekan Kuda-kuda Depan Kalau kuda-kuda Belakang Ya dipraktekan Kuda-kuda Belakang Ayo siap Yang di rumah Juga Silahkan Berdiri Anak-anak Ayo Semangat Belajarnya Untuk PJUK Pada Pagi hari Ini Ayo Yang di Zoom Sudah siap Ayo Berdiri Semuanya Oke Coba ya Yang pertama Siap Siap Anak-anak Kuda-kuda Tengah Oke Bagus Pertahankan Dulu 5-10 detik Jadi Kuda-kuda Tengah Nah Posisinya Titik berat badan Berada di Kedua kaki Oke Kembali ke Posisi awal Kembali ke Posisi awal Oke Berikutnya Coba Kuda-kuda Depan Kuda-kuda Depan Ayo Bagaimana Salah satu Kaki Melangkah Di depan Kemudian Jadikan Sebagai Tumpuan Atau Titik berat badan Bagus Tahan Kuda-kuda Depan Pandangan Lihat ke depan Bagus Lanjut Kembali ke Posisi awal Kuda-kuda Belakang Ayo Bagaimana Kuda-kuda Belakang Kuda-kuda Belakang Salah satu Kaki Ditarik ke Belakang Jadikan Tumpuan Nah Perhatikan Ayo Yang di rumah Silahkan Mencoba juga Nah Ini yang di zoom Sudah mencoba Oke Sekarang yang terakhir Kuda-kuda Samping Bagaimana Kuda-kuda Samping Oke Tarik Kesamping Nah Sebagai Tumpuan Salah satu Kaki Kalau kaki Kiri Gunakan Kaki Kiri Kalau kaki Kanan Gunakan Kaki Kanan Sebagai Tumpuan Oke Hebat Tempuk tangan semuanya Buat anak-anak Surabaya Yang hebat Oke ya Selanjutnya Ini ada Sikap pasang Anak-anak Nah Kalau sikap pasang Itu ada dua Pasang terbuka Dan juga Pasang tertutup Kalau terbuka Kamu lihat tangannya Terbuka Kalau tertutup Ya tertutup Menutupi badan Ditutupi Kalau mau diserang Ini adalah sikap pasang Berikutnya Ada gerak dasar serangan Anak-anak Yaitu Pukulan Dan tendangan Kalau pukulan Sudah tahu semuanya Menggunakan anggota tubuh Apa Kalau pukulan Tangan Kalau tendangan Kaki Kalau pukulan Pukulan Pakai tangan Kalau tendangan Ini Oke kita bahas satu-satu ya Oke untuk pukulan Nah ini ada Pukulan lurus Kedua tangan Berada di depan dada Kemudian Kepalkan tangan Untuk memukul Yang ketiga Arakkan tangan Setinggi Dada Saat memukul Namanya pukulan Depan Atau juga bisa disebut Dengan pukulan lurus Jadi Sasarannya Dada lawan Depan Nah ini Jenis-jenis pukulan Ada pukulan depan Berikutnya ini anak-anak Nah ada tiga lagi Jenis pukulan Ada pukulan Lingkar Ada juga Pukulan Samping Dan juga ada Pukulan Sangkolanan Kalau pukulan lingkar Nah Pak Pak Kusasi Contoh ya Kalau pukulan lingkar Ambil posisi Kudah-kudah tengah dulu Oke Kalau melingkar Taruh di depan Dada tangan kan ya Tadi ya Melingkar berarti Araknya dari samping Oke Hup Nah Untuk pukulan yang lain Pukulan samping Berarti sama Araknya gini Di depan dada Ke samping Pukul samping Yang ada lawan Di samping kalian Pukul Sedangkan untuk pukulan sangkol Itu juga Biasanya disebut dengan Pukulan bandul Anak-anak Dari bawah Oke Nah Oke anak-anak Sudah paham Tentang empat jenis Pukulan yang ada Pada Pencah silat Dimana Sudah jelas Oke Kalau sudah jelas Siapkan diri kalian ya Habis ini Coba kita praktekkan Pukulan tersebut Makanya Jangan kemana-mana Tetap berada Di depan layar Televisi kalian Karena Pak Bagus akan kembali Setelah Pesan-pesan Berikut ini Tetap dalam program Belajar dari rumah Bersama Guruku Tahun 2021 Pemerintah Pusat telah Menyalurkan bantuan operasional sekolah Atau dana BOS Sebesar 53,4 triliun rupiah Terlebih dari 216 ribu sekolah Untuk membantu Kebutuhan belanja operasional Pendidikan di Indonesia Agar adanya transparansi Penggunaan dana BOS Kemendikbud Telah merilis program SIPLAH Sebagai sistem elektronik Untuk pembelanjaan dana BOS Dari total 61 mitra pasar yang mendaftar Ini adalah 18 mitra pasar terpilih Yang lolos Jadi ini ekspansi Jumlah penyedia Atau mitra pasar Yang bekerja sama dengan kita Ini akan terus berkembang PT Temprina Media Grafika Salah satu perusahaan Yang telah dipercaya Untuk menjadi mitra pasar Atau marketplace Di program SIPLAH Periode 2021 hingga 2023 Berkomitmen untuk Memberi jaminan keamanan Berbelanja operasional sekolah Lingkungan, pendidikan Dan ekonomi nasional Seorang atlet bola basket Putri DKI Jakarta Terkonfirmasi positif COVID-19 RICI juga mengecek Kondisi kesehatan satwa Dan fasilitas Dalam kepenyataan kurabaya Topan tropis Sahin Melanda Oman Menewaskan sedikitnya Tiga orang Cabang olahraga Taekwondo Resmi dimulai Di Goropol Tekbang Jayapura Satu Oktober kemarin Jawa Timur sendiri Kutambil bagian Jawa Timur mengirimkan Tiga atlet yang bertanding Hai hai hei Kembali lagi Ketemu lagi Setelah Iklan Sudah disiapkan Tadi kan Pak Bagus Sudah bilang Ayo Disiapkan Kita akan Coba Mempraktekan Pukulan Pukulan Yang ada Pada Seni Beladiri Pencak Silat Yang ada di rumah Ayo Siapkan ya Yang ada di zoom Sudah siap Oke Kalau sudah siap Coba sih Pak Bagus Tanya lagi Tadi ada berapa Pukulan Ada berapa Jenis pukulan Apa saja Apa saja Apa saja Apa saja Pukulan Pukulan Sangkol Oke Sekarang kita coba Ayo Yang ada di rumah Silahkan Dicoba Kita coba Bareng-bareng Silahkan berdiri ya Anak-anak Kita siap lagi Coba Mempraktekan Pukulan Yang ada pada Seni Beladiri Pencak Silat Coba ya Nanti Ikuti instruksinya Pak Bagus ya Kalau nanti Pak Bagus bilang Pukulan depan Kita bareng-bareng Biar semangat Ada teriaknya Saat memukul Biar semangat Siap ya anak-anak ya Sambil teriak Tidak apa-apa Di rumah Biar semangat Oke Oke Siap Ayo Siapkan posisinya Ambil posisi kuda-kuda dulu Kuda-kuda tengah Posisi tangannya Berada di depan Dada Oke Siap Siap ya Yang di rumah Ayo Praktikan juga Yang di rumah Siap Pukulan Depan Suaranya mana Suaranya mana Ayo Yang teriak Pukulan depan Hup Lagi Balas Kiri Tangan kiri Pukulan depan Oke Sekarang ganti Berikutnya Posisinya kuda-kuda Diperhatikan kuda-kudanya Kuda-kuda tengah Oke Pukulan Kuda-kuda Ayo 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 anak-anak yang di rumah Semangat ya Seperti teman-temanmu Yang ada di zoom Pada pagi hari ini Oke Berikutnya lagi Siap ya Ada Pukulan Sangkol Oke Ayo Tangannya Dari Bawah ke atas Oke Lagi Pukulan Sangkol Hop Lagi Pukulan Sangkol Hop 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 Wah Gitu Biar Semangat Oke Oke anak-anak Nanti bisa Dicoba lagi Di rumah Sama Keluarganya Sama Saudaranya Yang ada di rumah Karena kita kan masih dalam masa Pandemi Tetap Harus Prokes ya Anak-anak Oke Itu tadi Jenis-jenis Pukulan Sekarang kita ke Tendangan Anak-anak Jadi Kalau tendangan ini Ada yang pertama adalah Tendangan lurus Tendangan lurus Cara melakanya Diawali dengan sikap berdiri Kemudian Ambil kuda-kuda Angkat Sedikit lututnya Kemudian Kakinya diluruskan depan Pak Bukus akan praktekan seperti ini ya Ambil kuda-kuda Depan dulu gak apa-apa ya Ambil kuda-kuda depan Pasang Diangkat Hup Nah Ini namanya Tendangan Lurus Nanti bisa kalian praktekkan Yang di rumah Yang kedua Ini Ada Tendangan T ya Anak-anak Nah Kalau yang bisa Lihat Gambarnya Hampir sama Cuma Bedanya Minggulnya sedikit Ada putarannya Nah Kalau Melakukan Tendangan T Jadi Ingat-ingat Pukulan Pukulan Empat Pukulan Lurus Pukulan Lingkar Pukulan Samping Dan pukulan Sangkol Untuk tendangan Yang kita pelajari pada pagi hari ini Yaitu ada tendangan Samping Samping Boleh mengelak ke belakang Atau mengelak ke bawah Seperti itu Untuk tangkisan Berarti Ada sentuhan fisiknya Nah Seperti ini Elakan Ada elakan Hadap Ada juga Elakan Samping Berikutnya Berikutnya Ada tangkisan Nah Ini Ada Beberapa macam Jenis tangkisan Yang pertama Ada tangkisan Dalam Yang kedua Ada Tangkisan Luar Kalau tangkisan Dalam itu Seperti ini Anak Kita ambil posisi Kuda-kuda Tengah saja Namanya Dalam Berarti Arah tangannya Kedalam Jadi Ditangkis Seperti ini Ditangkis Kamu diserang Arah tangannya Kedalam Bedanya Kalau dengan Tangkisan Luar Itu Arah tangannya Ditarik Keluar Sama Ambil posisi Kuda-kuda tangan Ditangkis Keluar Nah Kalau seperti ini Itu namanya Tangkisan Luar Tapi kalau ke sini Namanya Tangkisan Dalam Diserang Nah Kalau keluar Arahnya Keluar Berikutnya Ada juga Tangkisan Atas Dan juga Tangkisan Bawah Kalau tangkisan Atas Gunanya Nana Adalah Untuk Menangkis Serangan Yang dari Atas Tentunya Misal Gini Kamu diserang Dari Atas Tangkis Atas Nah Tangkis Atas Kalau Bawah Serangannya Dari Bawah Tangkis Diputur Ditangkis Ya Perhatikan Lagi Kalau tangkisan Bawah Nangkis Ini adalah Beberapa Jenis Tangkisan Ada tangkisan Dalam Ada juga Tangkisan Luar Tangkisan Atas Dan juga Tangkisan Bawah Nanti dipraktekkan Ya Oke Kita sudah Sampai pada Kesimpulan Jadi Kesimpulan Pembelajaran Pada pagi hari ini Mencak silat itu adalah Olahraga Seni Beladiri Asli Indonesia Ada Dua gerak Dasar yang kita Pelajari Yaitu gerak Lokomotor Dan gerak Non Lokomotor Yang sudah Pak Bagus Sampaikan Di awal Pembelajaran Tadi Anak-anak Ya Sekarang Ada tugas Untuk anak-anak Yang ada di rumah Pada pagi hari ini Tugasnya ini Anak-anak Nanti silahkan Kalian praktekkan Empat variasi Gerak dasar Pukulan Masih ingat Ada empat Tadi ya Nanti silahkan Difoto Atau Divideokan Dikolase Nanti dikirim Di guru PJOK Masing-masing Seperti itu ya Ternyata Pembelajaran PJOK Pada pagi hari ini Kita sudah Selesai Terima kasih Anak-anak Yang ada di rumah Yang sudah bergabung Yang ada di Zoom Terima kasih Sudah bergabung Tetap semangat Semuanya Anak-anak Surabaya Tetap semangat Oke Tetap semangat ya Sampai ketemu lagi Di pembelajaran berikutnya Tetap patuhi protokol kesehatan Tetap dalam program Kesayangan kita bersama Belajar dari rumah Bersama Guruku Bapakku seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dadah Anak-anak semuanya Di masa pandemi ini Tentu kesehatan adalah Poin Terima kasih